Di rumah sederhana inilah, Hoirunisa tinggal bersama ibu dan lima saudaranya. Bangunan berdinding papan seluas 4x5 meter persegi, yang berada di Banjar Sibaguri, Kelurahan Panjabungan 3, Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara. Gadis berusia 18 tahun ini dalam kesehariannya, membantu pekerjaan ibunya di rumah, mulai dari memasak hingga mencuci, serta memperlancar hapalan ayat-ayat suci Al-Quran. Al-Fatihah 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 Hoirunisa, yang akrab dipanggil Nisa, adalah Hafiz Quran 30 Juz, dan siswa berprestasi di sekolahnya. Ini terbukti Nisa berhasil meraih juara satu umum, dan berhasil mengikuti pendidikan di Universitas Al-Azhar, Cairo, Mesir. Awal mula saya inginnya kuliah ke Turki, tapi mungkin saya berpikir bahasanya gimana, disana kan tidak bahasa Inggris, tidak bahasa Arab, jadi saya pilihlah ke Mesir. Saya mencoba bertanya kepada Ustadz saya di sekolah, Ustadz, kalau kita ini sebagai perempuan, baiknya sekolah di mana Ustadz, di dalam negeri atau di luar negeri? Jadi Ustadz itu menjawab, kalau di luar negeri terjangin keselamatannya, mendingan di luar negeri, karena disana akan lebih banyak pengalaman. Begitu tuh Ustadz. Jadi saya pun tertarik kesana, karena metode belajarnya juga, kata abang-abang kelas, sama dengan belajar di pesantren. Jadi saya mencoba mendaftar kesana dan Alhamdulillah lulus. Kendala saya adalah masalah biaya, terutama biaya keberangkatan, pemberkasan dan lain-lainnya yang membutuhkan dana sebanyak 15 juta sekian. Jadi pembayaran ini bisa dibayar lunas ataupun bertahap. Jadi kalau untuk pembayaran lunas, sepertinya saya masih belum sanggup. Dan jadi saya memilih pembayaran yang bertahap. Untuk tahap pertama pembayarannya adalah 6 juta sekian. Jadi saya berusaha membuat proposal berkeliling untuk meminta dana sumbangan. Jadi terakhir pembayaran tahap pertama ini adalah sampai tanggal 11.